Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore para pacuang cuan Gimana kabar kalian di sore hari ini Semoga kalian semua dalam keadaan sehat semua Dan saya doakan sukses semua ya buat kalian Amin, mantap jiwa ya Dan buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua ya Tetap semangat, kurangi sambat dan salam sangkuters ya Oke Dan tetap ya kan kawan, saya canggir kopi harus selalu ada Buat menemani kesempatan sore kali ini teman-teman Untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency Yang dimana kalau kita lihat untuk dominasi bitcoin teman-teman Masih terlalu tinggi, ya masih over banget di area 49,4 Ya semoga saja sih gak nyentuh di 50%an teman-teman Semoga segera turun lah ya, semoga turun, ayo turun-turun Oke Dan disini teman-teman Kalau kita lihat untuk keadaan bitcoin sendiri Sudah turun dari range harga 28 ribu something ya Karena saat ini berada di area 27 ribu something Dan tentunya untuk altcoin juga dalam kondisi Merah yang merona-rona Alias negara api sudah meronta-ronta lagi teman-teman ya Oke, di kesempatan kali ini teman-teman Dengan rekondisi, dengan keadaan cryptocurrency Yang bisa dikatakan terbakar api asmara ya Terbakar api cemburu atau apa ya Karena warnanya merah merona-rona Ada sedikit informasi yang cukup menarik nih Buat kita semua para pemegang SRP Mantap jiwa ya Oke, langsung kita bahas satu persatu Karena ada beberapa informasi yang harus teman-teman ketahui Nah, informasi yang pertama teman-teman Dimana pemegang SRP bersuka cita Karena Ripple memasang iklan di Liga Utama Inggris Wow, mantap jiwa ya Jadi, setelah kemenangan daripada SEC dengan Ripple ya Setelah Ripple ini menang teman-teman Kayaknya ya, kayaknya Ripple ini mulai naik down ya Marketingnya mulai jalan Partnership, kerjasama di mana-mana Udah mulai kondusif kembali gitu teman-teman Udah banyak entitas-entitas besar yang mulai merangkul kembali si Ripple ini Mantap jiwa ya Jadi, ini nanti juga akan berdampak positif terhadap coinnya Yaitu XRP teman-teman ya Dan disini kalau kita lihat teman-teman Nah, ini bisa kita lihat juga ya Ini adalah gambarnya atau tangkapan layar yang dibagikan oleh Amelia Crypto BRP ini teman-teman ya Yang dimana Bisa kalian lihat di bawah ya Di bawah tribun ini teman-teman ya Ini ada Ripple ya Terus disini juga Ripple Mantap jiwa ya Nah, selain itu teman-teman Dimana Ripple CTO membagikan detail pembelian 1 juta SRP dengan harga di area 0,005 dolar Wow ya Ini harga SRP di range harga 0,005 USD ini teman-teman Ini terjadi kalau nggak salah di tahun 2014 di bulan April teman-teman ya Di bulan April 2014 harga SRP diperjualkan di range harga ini Nah, ketika pembelian 1 juta SRP ini teman-teman dengan range harga 0,005 Ya, semisal beli 1 juta coin SRP itu berarti membutuhkan sekitar 5.000 USD untuk mendapatkan 1 juta SRP teman-teman Dan ketika SRP ini dijual di ATH waktu itu ya Di range harga 3,3 dolar Maka udah mendapat keuntungan berkali-kali lipat teman-teman Dan meskipun kalau di hold sampai saat ini belum dijual Maka kurang lebih presentasi kepemilikannya itu sekitar 507.000 USD Meskipun value-nya turun Tapi masih mendapatkan return teman-teman ya Dan jika masih di hold lagi untuk jangka panjang jauh lebih jauh lagi teman-teman Maka tidak menutup kemungkinan SRP ini juga akan meledak Bahkan melebihi ATH dan mungkin return-nya akan jauh lebih tinggi lagi Ingat ya, hold the winner ya Seperti itu teman-teman Ketika kita menahan aset yang kita percayai untuk jangka panjang Dan ternyata aset tersebut memberikan imbal balik yang positif Maka kitalah pemenangnya gitu ya Mantap jiwa Jangan pernah berpikir dalam Kita bisa kaya dalam kurun waktu satu malam Karena semua butuh proses teman-teman ya Kita bisa ambil pelajaran yang cukup positif Dari 2014 sampai saat ini di hold teman-teman Meskipun naik turun ya Kalau kita ya gak hold ya Mungkin di range harga 3 dolar kita udah jual ya Tapi ini tetap dipertahankan Mungkin karena mereka yakin bahwasannya masa depan SRP ini sangat cerah Nah dan informasi yang berikutnya Teman-teman peneliti top menyoroti alasan utama SEC Menargetkan SRP Nah ya kan Jadi pasti timbul banyak pertanyaan Kenapa hanya SRP yang di incer oleh SEC Sedangkan aset-aset lainnya banyak Ya kalau mengincar aset 10 besar Ada kaya Ethereum Solana, Cardano Dan masih banyak aset lagi 10 besar Kenapa harus ripple SRP gitu ya kan Nah Jadi disini teman-teman ya Peneliti aset digital terkemuka Andres menyoroti alasan utama Mengapa komisi sekuritas dan perusahaan SEC Memilih untuk mengejar SRP Nah dalam perkembangan Yang mengejutkan peneliti aset digital terkemuka Andres menggunakan sebelumnya Twitter Untuk menyoroti mengapa SEC memilih Untuk mengejar SRP Sebagai konteksnya SEC pada bulan Desember 2020 Mendakwa ripple karena melanggar Undang-undang federal dengan menjual SRP Dengan penawaran sekuritas yang tidak terdaftar Setelah gugatan tersebut Komunitas kripto khususnya penggemar SRP Telah berspekulasi tentang Maksud utama di balik kasus tersebut Jadi masalah ini baru-baru ini menimbulkan reaksi Dari pendukung SRP setelah Utas X lama dari pengacara pendiri Kripto Lao Sean Deton muncul kembali Pertanyaan Deton mengapa SEC memilih SRP Oke ya Di trend tersebut Deton mengajukan Seranggaan pertanyaan Mengapa Mengenai Mengapa SEC memilih untuk mengejar SRP Jika ingin memilih 10 token teratas untuk dikejar Mengapa SEC memilih kasus yang jauh lebih sulit Kata Deton Karena ya Kalau mau melawan ripple cukup sulit ya Terbukti Kemarin ya kan Beberapa Bulan yang lalu Ripple ini menang ya Atas gugatan daripada SEC Nah ini adalah Tweetan daripada si John Deton Teman-teman ya Dia membandingkan penjualan awal Ethereum dan XRP Menekankan bahwa Tim Ethereum melakukan ICO Murni untuk Ethereum Sementara ripple menjual SRP Tanpa melalui jalur ICO Itu ya kan Nah Lebih lanjut Pengasar Deton menyoroti beberapa Kemungkinan konflik SEC Bahwa pemerintah Mantan ketua Jai Clayton Salah satu konflik tersebut Termasuk kontroversi Seputar pidato William Himnan Tahun 2018 Dimana mantan eksekutif SEC Menyatakan Bitcoin dan Ethereum Sebagai non-sekuritas Oke Deton juga menyebutkan Bagaimana pejabat tinggi Meninggal ya Meninggalkan SEC Segera setelah Kasus Ripple Diajukan Sehingga menimbulkan Pertanyaan lebih lanjut Tentang niatnya Nah Disini penggunaan SRP oleh Ripple Menarik SEC Mungkin Yang menarik Yang membuat SEC ini Mengejar Ripple Salah satunya adalah Menariknya Yang menariknya SRP oleh Ripple Ya Jadi menariknya Andres mencatat bahwa SEC memilih SRP Karena cara Ripple Menggunakan SRP Dalam penyelesaian Lintas batas Mungkin ini ya Membuat Si SEC ini Kencer gitu ya Untuk menyerang SRP Ya mungkin karena mereka Wah kalau sampai ini Digunakan lintas batas Ya kita akan Kesulitan nih Untuk mendapatkan Pemasukan gitu ya kan Cara Ripple Menggunakan SRP Dalam penyelesaian Lintas batas Menurut Andres Pengguna SRP Oleh Ripple Menghancurkan Akun non-stron Atau fostron Dan model Perbangan Terkait peneliti Mencatat bahwa Model perbangan ini Telah menghasilkan Arus kas yang sangat besar Bagi beberapa Bank besar Nah Mungkin ketika SRP ini Digunakan ya Bisa menggeser Sektor perbangan Ya kan Sistemnya Mungkin Swift Digantikan dengan Blockchain Ya Dan yang Digunakan untuk Lintas batasnya SRP Ya mungkin Nilai khas Yang didapatkan Bank-bank besar Ini menurun Gitu teman-teman ya Maka dari itu nih SEC Kencer nih Untuk Ngejar daripada Ripple Khususnya Andres Melampirkan Tangkapan layar Ketui tersebut Menyoroti Tangkapan lembaga Keuangan tradisional Meminimalkan Inovasi Tangkapan layar Tersebut Menunjukkan bahwa Pembayaran lintas Negara Sangat menguntungkan Dengan penyelesaian Bushiness To Bushiness B2B Saja yang Menghasilkan Pendapatan Lebih dari 240 miliar Dari pembayaran Senilai 135 triliun Kecakapan Pembayaran lintas Batas Ripple Perlu disatat bahwa Ripple Berfokus pada Pembayaran Blockchain Dengan SRP Sebagai pusatnya Penggunaan SRP oleh Ripple Dalam penyelesaian Lintas Batas Membantu Menghilangkan Perantara Sehingga Mengurangi Penundaan Dan menurunkan Biaya Transaksi Jadi Perantara Itu dipangkas Teman-teman Yang Semisal Kita Menggunakan Sistem Swift Kita mau Transfer ke Negara A Jadi harus Transit Dulu Kesini Terus Kesini Terus Kesini Terus Terus Kesini Baru Sampai Nah Itu kan Efisiensi Waktunya Kurang Dan Biayanya Cenderung Lebih Mahal Tapi ketika Kita menggunakan Sistem Blockchain Yang dimana Menggunakan Ripple Lives Dan menggunakan SRP Ini sebagai Rantara Pembayarannya Teman-teman Maka Sistem Pembayaran Ini Akan Memakan Waktu Yang cukup Singkat Atau Efisiensi Waktu Itu Teman-teman Dan Memotong Atau Memangkas Biaya Pengiriman Lebih Murah Intinya Jadi Beberapa Bisnis Dan Lembaga Keuangan Telah Memanfaatkan Solusi Pembayaran Ripple Termasuk Liquiditas Sesuai Permintaan ODL Karena Keuntungan Tak Terbatas Yang Terkait Dengan SRP Jadi Menurut saya Pribadi Mau Enggak 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 Mungkin Di masa Depan Mungkin Setahun Dua Tahun Kedepan Perbankan Ini Akan Menggunakan Sistem Daripada Ripple Lapse Ini Teman-teman Dan Menggunakan SRP Sebagai Rantara Pembayaran Lintas Batas Mantap Semoga Meleduh Meleduh Dan Salam Cuan Sampai